Intro Manager Bayangkara FC sekaligus ketua badan tim nasional Sumarji angkat bicara soal pemanggilan Dendi Selistiawan ke timnas Indonesia Akhir-akhir ini Zinta Yong yang merupakan pelatih timnas Indonesia Tengah mendapatkan sorotan dari publik Sorotan tajam didapat sang pelatih asal Korea Selatan itu tak lain dan tak bukan Akibat pemain panggilannya Seperti diketahui Zinta Yong telah memanggil 28 pemain untuk bergabung dengan timnas Pemain-pemain tersebut saat ini tengah menjalani sesi pemusatan latihan training camp Di Turki jelang Piala Asia 2023 Mark Klok dan kawan-kawan akan berada di Eropa mulai dari 20 Desember hingga 6 Januari mendatang Sayangnya ada beberapa pemain pilihan Sinta Yong yang disesalkan oleh penggemar Salah satu nama yang dipertanyakan publik sepak bola tanah air Masuk ke timnas adalah Dendi Selistiawan Pumber berusia 27 tahun itu dirasa tak layak masuk ke barisan squad Garuda Hal itu dikarenakan dirinya juga sedang under perform di ajang Liga 1 2023-2024 Bahkan ada nama Stefano Lili Pali yang dirasa lebih layak untuk menggantikan posisi pria asal Lamongan tersebut Dari 22 laga yang sudah dijalani bersama Bayangkara FC Dendi hanya mampu mencetak 1 gol saja Sedangkan Lili Pali sukses mencatat 9 gol dan 10 asis sejauh ini Berdasarkan hal itu wajar apabila pemanggilan Dendi ini menjadi polemik Dendi juga disebut-sebut sebagai pemain titipan dari Bayangkara Di sisi lain hal tersebut langsung ditanggapi oleh manajer Bayangkara FC sekaligus ketua BTN Sumarji Sumarji menjawab perihal pemanggilan Dendi ke timnas saat ini ditanya oleh salah satu pengamat sepak bola nasional Yakni Ronny Pangemanan atau Bung Ropan Terkait hal itu Sumarji menepis isu pemain titipan Pasalnya soal pemanggilan pemain adalah kuasa Sintayong Tak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi keputusan pelatih berusia 50 tahun tersebut Soal pemilihan pemain itu ranahnya Sintayong Dia yang bertanggung jawab memilih pemain karena dia yang tahu sesuai keinginan dia Sehingga bukan saya yang memaksakan untuk bisa memilih Dendi Atau siapapun itu yang dikatakan kurang bagus Kata Ronny Pangemanan melalui Youtube Bung Ropan Purana Wirawan Polri itu pun Bersumpah bahwa dirinya tak pernah menitipkan pemain Bahkan kalau bisa nama Dendi dicoret saja dari squad Jelang Piala Asia 2023 nanti Sebab cara itu dirasa bisa membuat publik tanah air menjadi sedikit tenang dengan dicoretnya nama Dendi Namun kembali lagi Ia menyerahkan segala keputusan kepada Sintayong Tapi kalau pemilihan pemain seperti Dendi yang dicoret Saya bersumpah tidak pernah menitipkan pemain Kalau boleh saya minta Dendi dicoret Daripada ribut, tidak apa-apa biar saya juga tenang Tapi semua itu Sintayong yang memanggilnya